Kita lihat sorotan selanjutnya, Sandiaga telpon pejabat cilok. Jadi setelah viral yang tadi, aksi lainnya ini juga ikutan viral. Ini ada penjual cilok pejabat di Mataram, Nusa, Tenggara Barat yang dapat perhatian dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Pak Sandi ini berjanji akan memberikan modal bagi usaha cilok pejabat. Omset per hari saya dapat 200 bahkan 300 ribu Pak per hari. Anggilan video dari Sandiaga Uno ini menjadi kejutan istimewa bagi Lutfi di tengah waktu berjualan cilok pejabat. Kebahagiaan terus terpancar dari wajah Lutfi, ia bahkan bercerita latar belakang dirinya mengenakan jas untuk jualan cilok. Sandiaga Uno mengapresiasi usaha Lutfi meningkatkan omset penjualannya dengan cara kreatif. Sandi berjanji akan memberi bantuan modal, pelatihan, serta jas baru pada Lutfi. Aksi Lutfi berjualan cilok pejabat sebelumnya viral di media sosial. Ia menjual dengan cara unik yang menggunakan jas bak pejabat dan menghibur pembeli dengan breakdance. Tim Liputan Kompas TV Tim Liputan Kompas TV